1 rumah warga semi permanen yang berada di dalam kompleks Mustika Mulia Jalan Racing Center Kuala Makassar Ludes di Lalap Api. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghaluskan bagian atap rumah. 1 rumah warga semi permanen yang ditinggalkan miliknya. Pencangnya hendusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api terus berkobar dan menghaluskan bagian atap rumah. Pemilik rumah yang tiba di lokasi terus menangis histeris hingga jatuh pingsan saat melihat sebagian bangunan rumahnya sudah lulus terbatas. Warga sekitar pun bahu-membahu mengevakuasi pemilik rumah ke tempat yang aman. Dari keterangan warga sekitar, awalnya ia melihat api yang tunggu baru salah satu kabel lustrik tepat di depan rumah yang terbakar. Meski sempat diparik, namun api sudah membakar bagian plafon dan sekejap langsung membesar hingga merambat ke berbagai arah. Tidak ada kurban jiwa dalam perstua ini, mengingat saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja dan hanya ada satu orang pembantu yang mengulamatkan beberapa benda berharga dan hewan peliharaan. Api baru dapat dipadamkan, satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran diperahkan ke lokasi dan langsung menguasai titik api. Ruslan Andurara, Slebes TV